Intro Talkshow Suara Indonesia Melihat lebih dekat sosok mantan Wakil Bupati Jember Kiai Haji Abdul Mukit Arief Bersama sekitar Natasya Wildan Hanya di SIN TV Suara Indonesia Network Television Pemirsa kembali lagi di Talkshow Suara Indonesia Masih bersama Natasya Wildan dan juga Kiai Haji Abdul Mukit Arief Seperti yang saya bilang tadi Banyak sekali ya polemik yang terjadi Tahun-tahun terakhir malah kita bisa Tahun-tahun terakhir Karena di tahun 2020 kemari Ini sangat luar biasa polemiknya Salah satunya adalah Antara DPRD dan juga Pemkap Eksekutif dan Eksekutif Sampai terjadi demo berkali-kali Iya Nah Kemudian Seperti apa Anda memandang polemik tersebut Saya melihatnya itu sebagai sebuah dinamika ya Jadi Di mana-mana yang namanya Eksekutif dengan legislatif itu Biasanya dinamikannya sangat Tapi Jember memang sangat luar biasa Jadi Saya memang sangat memahami Kalau itu dianggap sebagai Sudah isu nasional Karena setiap kami Berkomunikasi dengan teman-teman Kepala daerah itu Biar selalu ditanya Selesai enggak gaduhnya Di Jember itu Hanya saja memang Saya memahami begini Eksekutif dengan legislatif itu Sebetulnya adalah Saling melengkapi ya Enggak mungkin Eksekutif berjalan sendiri Tanpa legislatif Demikian juga Legislatif berjalan Sampai eksekutif Jadi itu harus-harus saling Kalau ibarat menurut saya Pemkap itu Sebetulnya ya Memiliki dua sayap itu Jadi eksekutif dengan legislatif ya Apa yang terjadi di Jember Sebetulnya saya tetap menganggap itu Sebagai sebuah dinamika Dan Dalam kondisi yang semacam itu Sebetulnya tanpa banyak orang tahu Sebetulnya saya Selalu berkomunikasi Dengan teman-teman Di legislatif Ya di luar jalur-jalur formal itu Maka kemudian Tidak heran Kalau Ketika saya menjadi PLT Pada waktu itu Di hari pertama Saya mengadakan kunjungan Ke legislatif Langsung diterima oleh pimpinan Dewan Dan mereka sangat welcome sekali Sangat disambut dengan baik ya Sangat disambut dengan baik Dan Satu minggu kemudian Anggota Dewan full team 50 orang itu Datang menyambangi kami Sebagai kunjungan balasan Yang kami terima di Ya karena Semangga bahwa sebetulnya Komunikasi harus Harus Ketika komunikasi itu Sudah tersumbat Persoalan kecil itu Bisa menjadi besar Dan persoalan besar itu Akan menjadi buberah Tetapi ketika Komunikasi tak terjalin Insya Allah tidak ada Persoalan tidak bisa terselesaikan Saya punya keyakinan seperti itu Namun kenapa Hal tersebut Baru saja dilakukan Saat Jenengan menjadi PLT Kenapa Tidak dari sebelumnya Sebetulnya dari sebelumnya Sudah saya lakukan Jadi komunikasi itu Sudah saya lakukan Jadi Teman-teman Dewan itu Menyampaikan kepada kami Agar supaya Apa harapan dari teman-teman Sampaikan kepada bupati Sudah saya lakukan Tetapi di bawah permukaan Karena memang Saya tidak ingin Apa yang saya lakukan itu Menjadi sorotan Peres ya Karena sekarang sudah Saya bukan apa-apa lagi Maka saya ceritakan itu Dan saya sampaikan itu Kesemua Hanya memang Kembali lagi kepada Kapasitas kami Sebagai Wakil Ya hanya sebatas Mengkomunikasi saja Tetapi Tetap Apa ya Fornisnya lah Kalunya tetap Pimpinan Dewan Dengan Dengan Bupati Tapi itu Membuat dampak Yang cukup besar Betul Baik ekonomi Semuanya Semuanya Yang salah satunya Yang sangat Mengumumkan adalah Yang menjadi Bulan-bulanan Adalah tentang Hasil riksus kan Hasil pemeriksaan riksus Dari Kementerian Dalam Negeri Yang kemudian Menghasilkan Rekomendasi Dimana Dewan Sangat Menekan Supaya Rekomendasi Dilaksanakan Tetapi Sampai Satu tahun Belum Dilaksanakan Sampai Kemudian Saya jadi PLT Baru Kami Laksanakan Kalau Boleh Kita Kulik Lagi Sebenarnya Kenapa Belum Dilaksanakan Satu tahun Tersebut Saya Tidak Tau Pasti Karena Saya Tidak Banyak Menanyakan Hal itu Kepada Bupati Tetapi Saya Kira Bupati Memiliki Pertimbangan Pertimbangan Sendiri Tetapi Kalau Saya Memahami Memang Apa Yang Menjadi Rekomendasi Dari Kementerian Dalam Negeri Itu Harus Segera Dilaksanakan Karena Dampaknya Sangat Luar Biasa APBD Menjadi Tidak Terbahas Kemudian Berdampak Juga Kepada Kota PNS Yang Sekitar 700an Itu Kemudian Komunikasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Provinsi Dengan Pusat Juga Menjadi Kurang Nyaman Dan Untuk Selaman Menjadi PLT Akhirnya Hal tersebut Mulai Diperbaiki Kembali Sesuai Dengan Arahan Dari IRJN Kemudian Dari Pemerintahan Provinsi Dengan Pertimbangan Yang Sangat Detil Arhan Yang Sangat Detil Kami Laksanakan Jika Kita Flashback Lagi Ke Kofik Saat Itu Karena Banyaknya Pendemo Seperti Yang Saya Tadi Bilang Bahwa Banyak Masyarakat Mengira Bahwa Jadengan Jarang Sekali Muncul Munculnya Hanya Saat Ada Demo Dan Kemarin Jadengan 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 Berbagi Cerita Dengan Kami Bahwa Itu Merupakan Salah Satu Momen Yang Tidak Bisa Dilupakan Bagaimana Ada Pendemo Yang Ternyata Minta Didoakan Mungkin Bisa Sedikit Diceritakan Tentang Hal Tersebut Ya Saya Tidak Tahu Apa Memang Sebagian Teman Menyatakan Hampir Selalu Ketika Ada Unjuk Rasa Kami Juga Dengan Bapak Kapolres Waktu Itu Diminta Kalau Misalnya Ada Unjuk Rasa Kepada Bupati Pak Kapolres Minta Saya Menemani Beliau Saya Selalu Siap Karena Pada Dasarnya Apakah Unjuk Rasa Itu Adalah Bagian Dari Masyarakat Jember Yang Memiliki Aspirasi Selama Apa Ini Disampaikan Kita Dengarkan Insya Allah Tidak Tidak Masalah Dari Sekian Banyak Peristiwa Yang Saya Alami Salah Satunya Ada Pemunjuk Rasa Waktu Itu Yang Cukup Banyak Juga Saya Melihat Dari Ruang Kantor Di Jendela Ada Unjuk Rasa Cukup Besar Seperti Biasa Kemudian Pak Kapolres Waktu Itu Melari Ajudannya Minta Saya Menemani Beliau Saya Disarankan Sebetulnya Perwakilan Aja Tetapi Saya Tidak Usah Perwakilan Langsung Setelah Saya Ketemui Mereka Berorasi Menyampaikan Tapi Sebelum Itu Saya Keluar Kemanggar Sudah Sampaikan Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Salami Tokoh Sampaikan Kemudian Setelah Itu Pak Kapolres Mengambil Maik Karena Pak Wabub Sudah Keluar Walaupun Tidak Ketemu Dengan Bupati Saya Kira Beliau Cukup Mewakili Dan Saya Sampaikan Saya Sudah Mendengarkan Apa yang Menjadi Aspirasi Dari Panjedengan Semua Insyaallah Mungkin Dua Tiga Hari Kedepan Akan Kami Tindak Lanjuti Oleh Dinas Terkait Data Datanya Menisiapkan Setelah Itu Kemudian Saya Sampaikan Karena Permintaan Jenengan Semua Sudah Kami Terima Sekarang Boleh Enggak Saya Justru Yang Minta Ke Jenengan Siapa Ya Saya Katakan Nanti Kalau Sudah Selesai Unjuk Rasa Tolong Sound Sistemnya Dimatikan Di Perjalanan Dan Teman-teman Yang Pakai Sebeda Motor Pakai Helm Dan Jangan Mengganggu Pengguna Jalan Yang Lain Tetap Mengikuti Beraturan Dalam Lintas Siap Belum Begitu Kemudian Sela Seorang Pengunjuk Rasa Orator Yang Langsung Mic Yang Saya Pegang Diambil Dia Mengatakan Karena Beliau Ini Bukan Hanya Seorang Wakil Lupati Tapi Juga Seorang Kita Minta Doakan Kepada Beliau Untuk Kesuksesan Apa Yang Sedang Kita Perjuakan Dengan Senang Hati Tidak Biasalah Tidak Biasa Unjuk Rasa Itu Biasa Selalu Dengan Marah Marah Pengunjuk Rasa Sering Aku Bentak Bentak Sering Karena Itu Biasalah Tapi Tidak Biasa Pengunjuk Rasa Minta Didoakan Itu Menjadi Kendangan Tidak Terlupakan Ada Doa Khusus Mungkin Yang Jenengan Bacakan Saat Itu Saya Kira Enggak Enggak Doa Biasa Jadi Mohon Kepada Allah Agar Kami Semua Dikasih Kesabaran Kemudian Dimudahkan Dalam Segala Urusan Dunia Dan Akhirat Kami Dan Tanamkan Kasih Sayang Kedalam Hati Kami Semua Sehingga Tidak Ada Kemarahan Permusuhan Yang Ada Persaudaraan Itu Aja Sebetulnya Ini Bisa Menjadi Pelajaran Ya Kiyai Tetap Menjadi Pelajaran Bahwa Meskipun Kita Sedang Berorasi Namun Tetap Takzim Terhadap Kiyai Kadang Kadang Seperti Itu Berarti Memang Cukup Sering Kiyai Anda Menghadapi Polemik Atau Unjuk Rasa Seperti Itu Cukup Sering Cukup Sering Dan Apakah Hal Tersebut Yang Kemudian Membuat Anda Enggan Masuk Ke Dunia Politik Lagi Enggak Juga Enggak Juga Kalau Saya Sebetulnya Memasuki Dunia Apapun Itu Saya Cuman Berfikir Tentang Kemamfaatan Aja Jadi Saya Masuk Dalam Dunia Apapun Kira-kira Saya Bermanfaat Atau Enggak Nah Berdasarkan Pengalaman Saya Sebagai Wakil Bupati Selama Lima Tahun Saya Merasa Tidak Begitu Bermanfaat Dan Saya Kaji Dari Peraturan Perundangan Yang Ada Bagaimana Posisi Wakil Itu Sebetulnya Dan Pengalaman Juga Dari Banyak Teman-teman Itu Saya Juga Di Forum Wakada Itu Forum Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia Jadi Kami Banyak Bertukar Fikiran Ya Karena Saya Menganggap Tidak Begitu Banyak Manfaat Saya Malah Lebih Bermanfaat Tinggal Di Kampung Kemudian Menemani Anak-anak Gitu Akhirnya Memilih Untuk Sudi Iya Saya Lebih Lebih Pada Pemanfaatan Aja Karena Saya Dilami Oleh Pesan Kancing Nabi Sebaik Manusia Manusia Banyak Memberikan Manfaat Apa Gunanya Kita Tinggal Di Minara Gading Tapi Bermanfaat Kan Lebih Tinggal Digubuk Tapi Bermanfaat Ya Itulah Bermanfaat Bagi Orang Orang Sekitar Iya Perjalanan Usia Ini Juga Ini Harus Dan Kalau Kemarin Kita Kutip Pesan Dari Kayak Mungkin Juga Bahwa Mas Kalaupun Kita Tidak Menjadi Orang Bermanfaat Bagi Orang Tapi Setidaknya Ya Saya Saya Meyakin Itu Jadi Jadilah Orang Bermanfaat Di Tengah Masyarakat Dimanapun Kita Berada Seandainya Tidak Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Lain Minimal Jangan Jadi Masalah Bagi Orang Lain Oke Kembali Ke Program Program Yang Kemarin Sempat Diusung Itu Kalau Kita Tidak Salah Sebanyak 22 22 Dan Sesuai Dengan Informasi Yang Dihimpun Dari Suaridonesia.co.id Kemarin Juga Sempat Diwawancarai Bahwa Sekitar 90% Setelah Terjalankan Nah Kemudian Sekarang Saya ingin Mengulik Lagi Apakah Sampai 5 tahun Atau Sampai Selesaikan Semuanya Kalau Selesai Tuntas Mungkin Gaya Tetapi Mungkin 90% Lebih Saya Kira Sudah Dilaksanakan Saya Kira Begini 22 Janji Kerja Yang Dijanakan Di Awal Apalagi Di masa Kampanye Waktu Itu Di 2000 Ya Sebelum Sebelum Dilantik Ya Tahun 2016 Itu Tentunya Dengan Perkiraan Apabila Semuanya Berjalan Dengan Lancar Termasuk Salah Satunya Komunikasi Dengan Dewan Dengan Semuanya Dengan Seberapa Itu Akan Bisa Tetapi Bahwa Di Tengah Perjalanan Dalam Perjalanan Ketika Dijalani Kondisi Tidak Seperti Yang Diharapan Maka Kemudian Itu Menjadi Salah Satu Juga Yang Menyebabkan Tidak Tuntas Secara Keseluruhan Saya Kira Itu Selain Persoalan Itu Juga Kita Dibatasi Waktu Waktu Kita Hanya 5 Tahun Sampai 17 Februari 2021 Berarti Ada Beberapa Program Yang Belum Terselesaikan Ya Mungkin Mungkin Aja Jika Masih Belum Ada Program Yang Belum Terselesaikan Kemudian Jika Kita Memandangnya Melalui Konteks Islam Itu Seperti Apa Jika Ternyata Ada Janji Dari Seorang Pemimpin Yang Belum Ditepati Sampai Akhir Jika Memang Janji Itu Adalah Hutang Ya Kata Nabi Al-Waktu Tainun Itu Harus Di Akan Menjadi Pertanggung Jawaban Bukan Hanya Bukan Hanya Kepada Masyarakat Tetapi Kepada Tuhan Juga Tetapi Mungkin Yang Jauh Lebih Memiliki Persoalan Kemudian Tidak Bisa Tuntas Sampai 100% Karena Persoalan Waktu Karena Mungkin Persoalan Yang Ada Di Lapangan Saya Kira Itu Akan Allah Maha Tahulah Seperti Itu Jadi Yang Penting Kita Berjanji Kemudian Kita Tidak Laksanakan Kita Berjanji Sudah Dilaksanakan Diusahakan Maksimal Tetapi Persoalan Dalam Perjalanan Mungkin Ada Kendala Termasuk Juga Keterbatasan Waktu Saya Kira Itu Menjadi Salah Satu Yang Harus Menjadi Jatatan Bagi Kita Semua Seperti Itulah Pandangan Dari Kiai Mukit Adanya Program Yang Masih Belum Ditentaskan Seperti Yang Kita Lihat Bahwa Pemimpin Kabupaten Jember Ini Pastinya Waktunya Sangat Sibuk Sekali Sementara Kiai Memiliki Tanggung Jawab Untuk Pengurus Pondok Pesantren Dan Juga Yang Perting Adalah Keluarga Seperti Apa Membagi Waktu Mengatur Waktu Tersebut Namun Ditahan Dulu Kiai Kita Akan Bertemu Setelah Cidak Pariwara Berikut Ini Pemirsa Oke